Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara dadakan ini. Jadi ini gara-gara mas Andri nanya kemarin, dan saya jadi ingat mau terbit, untung wawasan terbitnya telat. Kalau terbitnya tepat waktu, nggak pas ini momentunya. Ini tadinya mau jam 10-an, tapi karena mau ditonton orang, jadi saya buat slide sebentar ini, sudah ada slide-nya. Jadi ini memasang crossmark ya, di website berbasis OJS. Crossmark itu sebenarnya semacam fasilitas lah ya. Biasanya pakai logo-logo. Yang isinya sebenarnya mengetahui status artikel, ada histori apa saja, seperti yang beberapa waktu kemarin di RJI ada kegiatannya. Apa kegiatannya kalau nggak salah publication ethic, Mas Tanzil itu yang jelasin juga bahwa artikel itu nggak selesai, terbit itu nggak mati. Artikel kalau sudah terbit, itu tetap hidup dia. Artinya bisa dikoreksi, bisa ditambahi, bisa dicabut bahkan, bisa diperbaharui, dan lain-lain. Untuk mengetahui semua histori itu, maka ada layanan dari Crossref itu namanya Crossmark. Jadi di Crossmark itu mengetahui histori-histori itu sebenarnya, pada fungsinya itu. Nah, Crossmark itu sebenarnya sudah ada panduannya oleh Mas Tanzil, sangat lengkapisan. Tapi, hak aksesnya, kalau mau lengkap selengkap yang dijelaskan Mas Tanzil itu, hak aksesnya sampai kerut. Harus sampai ke si panel. Ini kemungkinan kalau udah ngomongin si panel-si panel ini, kita udah mundur duluan biasanya. Makanya kayaknya saya bikin versi sederhananya saja lah, biar nggak sampai si panel-si panel. Jadi yang akan saya lakukan, ini cukup dipasang di PDF-nya saja. Nanti di PDF-nya itu ada logo Crossmark-nya, contohnya ini wawasan ini kan, ada logo Crossmark-nya kan, yang mana logo ini aktif. Jadi ketika kita klik logo ini, ya ada tanda-tanda ini. Ini sejarah-sejarahnya. Ini sebenarnya metadata-nya bisa lebih lengkap dari ini kalau kita baca di Crossmark-nya langsung. Tapi yang akan saya berikan pada diskusi ini ya, yang sederhana saja, minimal metadata-metadata ini tercatat ininya. Itu. Nanti bisa dielaborasi dengan yang lebih jauh lagi. Kalau dari awal udah pusing, nanti nggak. Minimal kita bisa masangnya dulu di sesi ini. Nah, alat yang diperlukan, alat dan bahannya, pertama jelas jurnal manager ya, baik OJS 2 maupun OJS 3 itu bisa. Yang kedua akun Crossref-nya, ini untuk melakukan aktifasinya. Yang ketiga text editor. Text editor ini karena nanti ada template XML yang saya bagi, ini dari Mas Tanjil juga, cuma saya sesuaikan sedikit sebenarnya. Jadi ini kreditnya sebenarnya masih ke Mas Tanjil. Ada yang lebih ringan sebenarnya, pakai plugin. Kang Dadan dulu itu kan sudah cerita ya, punya plugin-nya. Tapi sampai hari ini, kayaknya masih di Mas Tanjil, nggak tahu udah dicoba atau belum, saya belum mencicipinya, jadi saya pakai cara bar-bar aja ini, cara tradisional masih pakai text editor. Sementara. Nah ini ya, cuma tiga ini saja sih minimal yang dibutuhkan. Tentunya internet ya, nggak mungkin kalau nggak ada internet. Ada laptopnya, ada komputernya, karena itu nggak usah disebut. Langkah-langkahnya sebenarnya sederhana. Langkah pertama ini membuat dulu halaman crossmark policy-nya harus ada dulu ini. Langkah pertama ini cukup sekali nantinya, ketika terbit dan seterusnya itu nggak akan buat-buat lagi, kan page-nya cukup satu saja. Nah, kalau sudah ada, aktifasi crossmark policy page itu, halaman itu, ini juga cukup di awal saja, langkah satu dan langkah dua ini cukup di awal saja. Langkah ketiga, ya masang, nggak logonya itu di artikelnya, dan dikasih link di PDF-nya itu, hyperlink-nya, di insert link. Nah, langkah ketiga ini untuk setiap kali artikel terbit, berarti nantinya, rutin. Dan yang keempat, ya diaktifasi itu, setiap crossmark yang diartikel itu, cara aktifasinya, sebenarnya sama saja dengan aktifasi DOI dengan XML. Nanti saya tunjukkan. Kebetulan, yang wawasan ini baru terbit tadi malam, jadi saya aktifasi hari ini, biar nggak kelamaan. Nanti sekalian, langsung aktifasi punya wawasan. Oke, masuk ke langkah pertama. Ini membuat halaman crossmark policy-nya. Ini kalau di OJS bisa menggunakan static page. Isinya, ini yang punya wawasan ada, ini juga panduan dari crossref-nya, yang crossmark-nya juga ada. Kita buka dulu punya wawasan. Nah, membuat halaman ini sebenarnya, ini membuat halaman ini. Dan nanti halaman ini diaktifkan, manual mengaktifannya. Caranya, ini pura-pura Bapak-Ibu ini, saya anggap, mohon maaf ya, saya anggap belum ngerti saja membuat static page. Karena yang lain pasti belum ngerti. Saya yakin sebenarnya sudah ngerti. Tapi pura-pura saja. Pak Busro, isinya bisa saling tempel kan? Copy paste. Silahkan, saling tempel. Karena ini juga dari crossref-nya, bagian bawahnya ini modifikasi ini sebenarnya. Ini juga saya nyontek dari beberapa jurnal. Kayak BCREC kan, saya baca. Jurnal ini saya baca. Kemudian saya, kayaknya ini disederhanakan seperti ini misalnya. Bagian atasnya ini, ada dari crossref-nya, ngasih contoh juga kok. Dari crossref-nya juga ngasih contoh sih. Nih, contoh pendahuluannya saja. Ini kayak gini, baru ke bawahnya, dikasih informasi lanjutan lah, terserah kita. Misalnya informasi tentang retraksi, informasi mengenai adendum, korigendum, dan seterusnya itu tambahan. Minimal introduction-nya, crossref ngasih contohnya seperti ini. Nah, ini membuat dalaman ini. Pura-pura, mohon maaf, barangkali kita nggak paham. Karena yang nanti juga ini di YouTube ya, barangkali ada yang nggak paham. Berarti di jurnal manager, kalau JS2, kalau static page itu adanya di sistem plugin, di jurnal plugin, nanti ada sini static page. Ini edit atau add di sini. Buka, ya tinggal buat aja di sini, nanti add new page. Nah, ini kan saya buatnya ini, add new page, misalnya, tinggal diisi, pad-nya apa, contoh yang punya, ini yang sudah di ini ya, pad-nya saya isi crossmark, bebas lah apa saja sebenarnya. Jangan ada spasi kalau di pad itu, karena pad itu nanti muncul di sini. Kalau ada spasi, nanti ada persen-persen di sininya. Nah, title di sini bisa buat, misalnya, wawasan crossmark policy page, misalnya, atau lain-lainnya. Karena mungkin jurnal lain bikin policy sendiri yang nantinya berbeda ya, kasih di sini biar title-nya agak jelas gitu. Baru isinya di sini. Ini kayaknya sih sudah jelas. Kalau sudah, simpan. Simpan ya. Nah, kalau disimpan itu kan nanti kembali ke sini sebenarnya, ke halaman ini lagi. Nah, halaman ini, page ini, view dulu. Kita aktifasi halaman ininya. Kita aktifasi dengan manual. Nah, ini ya, sudah membuat page, maka langkah selanjutnya. Aktifasi halaman tadi. Caranya yang manual di sini. Buka crossref yang web deposit. Karena kita mau mengaktifasi crossmark policy page, maka pilih yang ini. Oh, ada sendiri ya? Ada. Nah, nanti isiannya cuma tiga sih. Judulnya apa? ya wawasan nama jurnalnya berarti crossmark policy. Policy. Misalnya. Kan bisa. Doinya, nah doinya berarti kita harus tahu doi wawasan biasanya kayak gimana. Normalnya. Yang prefiknya itu. Ya prefik sih, sebenarnya ini kan. Prefik kan. Kita ambil dari sini 10.15575. Prefik aja dulu. Mana tadi alamannya? Mana? Kurang. Nih. Banyak banget yang di. Ini nih ya. 10.15575. Slash. Nah ini misalnya wawasan crossmark misalnya ya. Bisa kayak gini. apapun itu. Ada titiknya apa slash atau apa itu? Yang penting jangan pakai spasi. Sini. Ya. Kalau yang sudah dibuat wawasan ini jwe slash crossmark eh slash strip ya. Strip ya. Nah yang penting jangan pakai spasi. Kalau sudah mana tadi alamannya? Itu hilang. Kalau sudah URL page-nya yang tadi masukin sini. Mana page-nya tadi? Ini ya. eh bukan. Yang mana? Nah yang ini kan yang sudah jadi. Oh yang ada tulisannya itu. Di view dulu berarti di sini ya kalau kita bingung. View ini yang sudah kita buat tadi view. Kemudian copy link-nya masukin ke aktifasi sini. Nah. Kalau sudah ya submit. kita udah masukin username password setelah ini. Setelah ini. Oh setelah itu ya. Ini wawasan sudah dibuat nih. Buat yang lain apa? Untuk religius deh. Itu buat baru berarti. Kalau wawasan kan sudah dibuat jadi gak mungkin dibuat ulang. Endong Pak Busro. Untuk religius aja. Ini religius. Gimana Sambil boleh ditanya. Tadi kan ada prefik Karis Miring Wawasan Rosmec ya. Itu harus nama jurnalnya ya? Enggak sih. Terserah kita sebenarnya. Bagian Safik ini disebutnya. Terserah kita. Cuman biar beda aja untuk mengidentifikasi saja. Oh oke. Ini saya buat di religius ya. Ini religius. Ini jurnal saya yang benerannya ini sebenarnya. Wawasan itu latihan. Pak Busro katanya gak pake spasi. Itu yang padnya tadi tuh. Mana mana salah berarti. Oh kebalik. Ini ini yang disini. Ini ya yang disini. Ini padnya. Crossmark ya. Religious crossmark. Betul. Isinya tak copy itu ada pake tabel ya. Buatnya ya. Iya. Kalau lo mau tabel. Ini ya. Mana sih punya religius ini. Nah. berarti kan ini ini nanti saya edit ya. Ini ya. Ini belum saya isi dulu lah ya. Iya. Karena nanti kan belum tahu doinya. Belum saya buatkan. Ini saya simpan dulu. Simpan. Kembali lagi ke sini. View. Nah. Udah jadi ya. Copy. Ini Lali. Oh ini ya. Religius. Berarti ininya religius. New URL-nya yang tadi ini ya. Iya. Berarti doinya ini. Nanti doinya saya edit kesini juga. Nah ya kan doinya. Ini kasih link juga. Ya. Nanti kalau aktif enak. Doi.org slash yang tadi. Nah ini kan berarti pasti belum aktif. Link yang di ini. Pasti belum aktif. Ya ini untuk ngisi link aja. Ini untuk insert link saja. mana sih logonya ini. Oke. Udah jadi ya pagenya. Sekarang tinggal diaktifasi di sini ya. Submit. Nah ini kan. Minta ini. Ini kalau gak salah udah bener sih. Atau belum ya. Loh. Sebentar Pak Busro. Ini berarti usernya user yang untuk Crossref itu. Betul. Oh. Berarti makanya tadi di alat dan bahan butuh akun. Nah itu kalau di tempat saya kan hanya satu orang yang punya ini ya. Di awal aja. Di awal dibuatin. Ya memang harus punya akses sih mau gak mau ke depannya juga. Kalau sudah deposit. ini passwordnya bener gak saya nyimpen di sini. Nah sudah deposit. Tinggal cek kan deposit kita yang tadi itu berhasil atau enggak. Untuk ngeceknya ini sama dengan ngecek doi ya. Saya biasa pakai cek di administration-nya. Sebenarnya sih terkirim juga di email. Tapi saya biasanya di sini biar gak usah buka-buka email lagi. Nah ini barusan saya mengaktifasi ini punya religious kan sukses tuh. Ya kan? Kita buktikan halaman ini dibuka yang tadi ini kan ya. Enter aja. Nah sukses kan kembali ke halaman ini. Berarti langkah membuat page dan mengaktifasi page untuk crossmark policy-nya sudah berhasil. berarti tinggal langkah berikutnya kita pasang logo crossref ini di artikelnya. Di setiap artikel berarti halaman pertama Pak? Di setiap artikel. Terserah mau nyimpannya di mana kebiasaannya? Estetika ya terserah kita ya. Misalnya kalau wawasan saya nyimpannya di atas. ini saya buka dulu salah satu word-nya deh. Langkah kedua berarti pas proses ini pas proses layout ya sebenarnya ya. Karena masang logo itu kan pas layout. Sebelum PDF ya Pak? Ya. Tapi sebelum PDF. Ini pas masangnya artikelnya kan belum terbit kalau pas masang. Iya. Tapi pas mengaktifasinya nanti setelah artikelnya terbit dan diaktifasi doinya sebenarnya. Tapi di artikel di apa namanya? Dipasang pas edit pas edit pasang gambar dan pasang link itu sudah bisa ketebak sebenarnya sebuah doi crossref dan doi crossmarknya itu doi crossmark udah ketebak sebenarnya. ini salah satu artikel layout ya. Saya download dulu berarti ini misalnya sebuah artikel ini saya ngelayout ini sebelum terbit. Bentar bentar itu share screennya. Oke ini saya ganti ke dibuat yang Advan aja. Ada gitu? Iya share screen terus pilihannya Advan. biar bisa kelihatan semua ya? Iya. Advan terus udah share. Langsung share gitu? Iya. Ini kelihatan word? Masih koneksi. Sinyal. Sinyal. Atau gini? Oh ini mah pake ini ya. Pake screen. Tuh udah muncul tuh. Ini ya kelihatan? Word ya. Nah ini wordnya kan. Jadi sebenernya kita tinggal masang logo ini disini. Logonya bisa milih sih. aduh ininya screennya nutupin. Diatasin sedikit. Tebal banget bagian atasnya. Ininya aja dikecilin lah. Iya. Sebelum galai ya itu ya. Berarti dipasang gambarnya itu. Iya sebelum unggap kegali. Nah lah ya. Ini logo tinggal milih sih. Ini logonya ada disini nih. Nah tinggal milih yang bagus yang mana. Nah jadi pasang ya logo. Logo bisa ambil. Pasang di bagian mana pun. Nah nanti di logonya insertkan link ini. Yang tadi didapatkan ya. Nah yang warna merah ini ganti aja dengan doi artikel ini sebenarnya. Yang warna merah. Ganti dengan doi artikel ini. Jadi disini mana word tadi. Ini bisa kelihatan wordnya. Kelihatan. Nah ini kan saya sudah pasang logo insert link disini. Nah. Insert linknya gimana? Ini kan disini insert link nih. Di bagian insert disini ada link atau hyperlink macem-macem bahasanya tergantung versinya. link. Nah kita tinggal mengganti bagian ini nih. Ini sampai sini aja sih cukup sebenarnya. Nah. Ini kita tinggal mengganti bagian ini per artikel. Doi artikel ini berapa? Kan kita bisa tahu sebenarnya doi artikel ini itu. Nah doi artikel yang tadi salah. Salah. Salah juga. Mana eh? Oh ini ya. nah doi artikel ini kan ada disini review metadata misalnya. Ini dibawah ada doi-nya kan. Kalau sudah tahap sampai scheduling. Ya itu. Nah tinggal pindahin aja ke sana. dikopi masuk. Ganti yang merah tadi ya. Ganti yang merah tadi. Nah yang disini ya. Di bagian ini ya. Sampai apa sih? Nih. Sampai ini doi itu. Sebelum done. Sama kan? Saya pasti. Sama orang saya sudah setting soalnya masalahnya. Oke. Berarti sudah dipasang di PDF. Berarti aman. Selesai sampai situ pasang PDF mah. Nanti tinggal aktifasi doi artikel ini dan aktifasi crossmark artikel ini. Semua sudah disesuaikan soalnya ketika setting artikel ini doinya juga sudah disesuaikan. Kalau ini sih tampilan doi ya. Saya sengaja tampil disini. Oke cukup. seperti sini. Berarti ya Pak. Sekali klik itu doi artikel dan doi crossmarknya langsung. Oh satu-satu. Aktifasinya tetap satu-satu. Oke. Sekarang karena ini sudah aktif. Slide sebentar. Nah. Kalau sudah diganti dan dipasang maka tinggal ya terbitkan artikelnya kan. udah ini gak bisa dipraktekin karena udah terbit tadi malah. Terbitin artikelnya aktifasi doinya panduan aktifasi dari video yang lain. Nah kalau sudah aktif doinya maka baru kita aktifasi crossmarknya per artikel. Kalau saya biasanya per artikel biar kalau ada salah-salah langsung bisa edit di artikel itu. caranya? Caranya ini template-nya tinggal di-download ini. Ini slide-nya sudah nanti saya kasih juga link ke slide ini. Nah ini saya download ya crossmarknya ya. Download oh ketutupan segala rupa pakai Zoom udah download buka nah udah dibuka kan kelihatan gini ini pakai notepad plus plus tinggal di-edit nih ini diganti menjadi Andri emailnya ganti email mas Andri kan doi artikel gimana? Depositor name itu siapa nanti? Nama siapa? pendeposit saja siapapun pendepositnya kayak aktifasi crossref kan bisa editor-inchiefnya bisa editor-managernya pokoknya manusia lah disini bahkan nama saya dipakai untuk aktifasi doi di kampus lain itu banyak sering masuk itu emailnya gak apa-apa itu ya gara-gara panduannya dia kayaknya lihat video saya disana tertulis busro nurut aja ditulis busro ya saya sih gak apa-apa itu gak ngaruh nanti gak ngaruh itu tetap aktif karena busro disini manusia emailnya aktif bahkan orangnya fiktif pun bisa jadi tetap aktif karena kan gak ada verifikasi KTP disini tapi ya biar aman ini nama kita ini email kita ganti ya nah tinggal ini ganti aja dengan doi artikel tadi ya kan nah sudah digantikan ini ini biarkan nah ini kan crossmark yang kita buat tadi doi policy tadi ini saya udah saya buat kalau religious tinggal diganti ya tadi religious disini depannya religious ini domainnya domain jurnal juga boleh sih karena bisa jadi policy ini bisa dipakai se-win sebenarnya kalau mau jurnal apa per jurnal masing-masing per graphic misalnya pak sama ini ya ini domain per jurnal sih sebenarnya lebih enaknya tapi ini segini juga gak masalah ini biarkan ya true ini aja ganti doi yang tadi ini ya dua kali ya berarti disini dua kali ini juga tetap sama kayak itu ini tetap sama jadi gak ada yang aneh-aneh tinggal ganti tanggalnya saja ini ganti-ganti tanggal tanggal apa itu pak tanggal artikelnya kapan diterima tadi di wordnya saya udah buat diterimanya itu tanggal historinya ya iya historinya diterima tanggal 8 bulan 4 04 08 wah ini nambah satu kerjaan lagi berarti sedikit sedikit tanggal 3 bulan 12 tanggal 3 bulan 12 terbitnya saya samakan semua tanggal 30 pasti tanggal 30 bulan 12 sudah udah jadi ini simpan oh berarti ini XML khusus crossmark ya ya ini sebenarnya ada metadata lebih lengkap lagi tapi ngedit-ngeditnya rada pusing dulu jadi sementara yang ini dulu ini saya kasih nama artikel ini XML nya untuk DOI ini ya kode artikel 8173 nah ya kan simpan simpan tuh ketutup TY simpan sudah dibuat ini per artikel nanti diginiin dibuat gini tinggal diaktivasi crossmark nya sama kayak aktifasi DOI sebenarnya klik upload ya login dulu login login kemudian upload submission pilih file yang tadi berarti memang buatnya harus per artikel ya pak ya ya lebih enak kan sekali terbit juga sedikit kan kalau kita ya kalau jualan terbitnya banyak pasti nah ininya kalau kita aktifasi DOI kan pilihnya metadata nah kalau ini pilihnya DOI resource lampiran DOI itu sebenarnya artinya jadi DOI itu ada lampirannya ini kalau sudah upload seperti biasa check administration ini aktif atau belum kalau masih never ini berarti masih proses dia refresh terus nah sudah selesai ya buka nah sudah aktif ini crossmark untuk DOI ini sudah sukses tinggal di check nah ini yang gak live langsung berhasil langsung tadi ditunggulah berapa jam baru berhasil beneran terjadi di PDF nya itu 2 jam atau berapa jam ini saya belum ngecek sih sampai berapa jam ini kan tadi saya aktifasi yang ini ya 8173 di laporannya sudah aktif yaudah kita iman saja aktif disana sebenarnya tapi kalau kita klik disini gak langsung aktif hari jam ini juga tuh biasanya berapa jam kemudian baru ini ada proses sinfronisasi yang agak lama disini memang nah tadi malam saya mengaktifasi hanya 2 artikel teratas nah tadi malam maka saya cek hari ini coba kita udah berubah atau belum yang ini tadi malam ini udah berhasil oh ini belum ya berarti oh baru 1 tadi malam baru 1 untuk contoh saja berarti yang kedua ini belum berarti yang ketiga ya yang pertama ini nah yang pertama berhasil berarti saya tinggal aktifasi yang kedua kan yang ketiga tadi sudah ini tadi itu yang plus ya berarti yang kedua jadi enak nantinya ini yang kedua saya aktifasi ya buka aja ini eksempelnya yang ini ini doinya berapa sih 4507 ini kan V5I2 nya kan tetap ya 4507 tinggal ganti ini kan sebenarnya iya copy ctrl H 4507 tinggal ganti ini aja 4507 replace all kan nah dua ketemu kan gak bisa capek-capek ini udah 4507 disini udah 4507 udah tinggal ganti tanggal-tanggal aja tanggal-tanggal tanggal-tanggalnya ini 12 bulan 4 12 bulan 4 yang keduanya 21 bulan 9 21 bulan 9 tanggal terbitnya saya samakan semua jadi gak usah diubah ini pasti sama tuh kan 13 akhir tahun ya pak ya akhir tahun padahal telat itu tadi balong nah ini kan sudah ya tinggal disimpan lagi 4507 saya aktifasi nah ya kalau history artikelnya itu dikurangi 1 kalau ditambahkan 1 bisa gak disininya secara aktifasi ini bisa gak masalah toh gak dikeluarkan kan metadatanya kecuali sampean di jurnalnya udah kayak punya undip ya history artikelnya otomatis keluar di metadata OJS nya yaudah gak bisa diubah-ubah kalau model gitu kalau kayak wawasan ini kan history artikelnya kita gak keluarkan di metadata ya pertama belum ada kesempatan waktu Kang Aldi nya untuk ngopreknya kedua masih banyak yang suka terbitnya telat tapi munculnya hanya di PDF ya Pak ya hanya di PDF oke jadi ini udah ya udah saya simpan berarti saya aktifasi lagi yang ini yang ke dua ya gitu aja terus nah yang kedua ini 4507 doi resources unggah upload cek lagi administration belum masuk kah refresh nah ini refresh masih never begitu seterusnya sebenarnya satu-satu sih kan saya kalau terbit paling juga maksimal 10 domennya Pak domen kan pake domen jurnal win tadi ya ACID berarti bukan domen per jurnal kayaknya per jurnal juga bisa berarti kalau ada per jurnal ditambahin pet lagi dong belakangnya itu domen petnya apa sih disini bunyinya ya ditambahin lanjutin aja nah iya sebelahnya itu segini punya wawasan domen jurnal berarti ya iya artikel ketiga coba dengan domen yang berubah ya artikel ketiga ketiga sudah berarti keempat keempat ih mana sih mana sih jurnalnya di euro nah ini tadi sudah ini tadi sudah ini tadi sudah berarti yang keempat nih ini social capital nah ini 10 5 8 2 ya 10 5 8 2 kan tuh ya gitu aja lagi 10 5 8 2 udah ya 2 tuh gak ada lagi kan ya sudah tinggal tanggal 8 bulan 10 30 bulan 12 wah ini menjelang terbit diterima nih 8 ada yang dadaan juga ini 30 bulan 12 10 8 2 saya simpan saya aktifasi toi resources unggah administration low 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 agak lama nih oke lah gak usah ditungguin nah jadi itu sih jadi tinggal edit xml-nya sesuaikan ya nomor doi terutama sama tanggal-tanggal tadi ya sama informasi lainnya tadi kayak website terus depositor nah tinggal aktifasi masuk ke crossref kayak aktifasi doi unggah xml yang tadi sudah di edit-edit bagian type-nya pilih doi resources sudah sih sampai aktifasi itu ini lanjutannya hanya ngecek berhasil atau tidaknya lebih enak di administration sebenarnya terkirim di email yang kita tulis di depositor itu tapi beberapa kali ada juga yang gak balik lagi email-nya itu makanya mending di administration kalau saya crossmark akan aktif sih sebenarnya langsung aktif dari report-nya langsung tapi untuk ngecek langsung ke link-nya itu ada beberapa jam sih saya belum sampai detail pokoknya saya tinggal aja kalau kayak gitu tunggu aktif sendiri nah catatannya ya aktifasinya ini jadi urutannya edit di pdf itu edit layout itu sebelum terbit pasti ya edit tapi langsung masukin link-nya yang benarnya karena di link itu kan sebenarnya isinya doi dan doi itu kan bisa terprediksi dari awal terbit setelah di edit terbit setelah terbit aktifasi doi setelah aktifasi doi baru aktifasi crossmark-nya ini jadi urutannya seperti itu karena gak bisa aktifasi crossmark tanpa doinya sudah aktif duluan karena crossmark ini sebenarnya lampiran dari doi saja kalau saya artikan jadi kalau yang utamanya belum aktif ya lampirannya gak akan bisa ada tetap doi artikelnya dulu ya aktif ini nanti ada aktifnya disini dan kalau sudah aktif nanti tampilannya kayak gini itu saja sih sebenarnya kalau mau dapat yang apa tadi apa tadi mas Andri bilang XML oh ini 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 yang tadi ya yang tadi tinggal ganti oh ini yang gagal nih gagal nih ternyata ketika saya ganti bu oh kenapa oh ditambahin elemen domain is not valid berarti memang saya revisi kembali berarti sebaiknya memang sampai halaman ini karena setelah ketika seperti itu jadi gak valid karena gak diizinkan tanda slash sepertinya jadi memang domain ini saja saya revisi kembali berarti ya sesuai berarti dengan yang awal tadi sebaiknya memang sampai halaman ini karena indeks PHP itu ya sampai halaman rumah jurnalnya kalau kita multi jurnal tapi kalau single jurnal kan udah langsung otomatis sampai karena ini gagal ya ketika saya ganti ya ngopi ini dimana ngopi apa ya itu template nya yang XML XML nya itu udah dibuatkan ini bit.ly slash busro13 oke 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 biar ngopi-ngopi gak usah ngetik satu-satu lagi maksudnya gitu gue oh iya itu apa metadata crossmark ini kemarin informasinya dari crossref itu gratis sampai hari ini masih gratis sampai kapan ya sampai ada pengumuman lebih lanjut ya mumpung lagi gratis ya aktifasi nah nanti mas Andrian ya manager DOI nya ini Indonesia kerelawan jurnal kalau ada informasi udah gak gratis tinggal diumumkan kembali saja ini ada banyak pertanyaan gak ini tadi chat oh sudah ada yang pamit-pamit oke cukup cukup makasih kan thank you oke monggo mas Andri kalau ada yang mau lanjutan kayaknya udah deh berarti terima kasih pak cuman butuh akses aktifasi DOI akun user name konser itu yang misal kampus besar itu udah susah itu betul mereka mau aktifkan di tempat saya juga satu orang aja sih mas yang punya akunnya itu jadi kalau misalnya artikel kami sudah terbit nanti mereka yang ini kan yang apa kalau kayak gitu berarti pengelola jurnalnya diain aja xmlnya sendiri kirim ke pg-nya penanggung jawabnya aktifasikan tapi xmlnya sudah bersih udah bagus untuk OJS2 gimana ya tadi OJS2 kok OJS2 ya oke oke ini gak ada hubungannya dengan versi OJS sebenarnya karena yang berhubungan sedikit dengan versi OJS itu hanyalah membuat page policy-nya tadi kedua-duanya sama di page static cuman caranya agak beda sedikit saja kalau di OJS2 di plugin OJS3 juga di plugin di plugin sih sama saja biasanya video itu semua contohnya itu OJS3 OJS3 mau dicontohkan sedikit deh di video itu rata-rata OJS3 nah ini sekarang OJS2 kalau OJS3 ya beda di membuat page static-nya saja yang lainnya sama persis ya punya OJS2 oh iya tadi yang saya contohin OJS2 malah ini di website nanti OJS3 ini bedanya di bagian page static-nya saja ini static page-nya disini yang sampai sininya sama lagi oke sama ya selamat menikmati